Pemirsa kita akan bergabung dengan reporter ANews TV, Vicky Rian yang akan melaporkan langsung dari Masjid Agong, Sumarang. Selamat siang Vicky, bagaimana penyambutan Capres Prabowo di masjid sekarang ini? Dan juga Lofi memang meski sempat beredar kabar bahwa adanya penolakan terhadap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk melaksanakan ibadah sholat jumat di Masjid Agong, Sumarang atau Masjid Kauman. Namun Prabowo dipastikan siang nanti akan menjalani ibadah di Masjid Kauman, Sumarang, Jawa Tengah ini. Dan untuk mengetahui terkait penolakan yang memang sempat viral di media masa, saya akan mengajak Anda, Deta dan juga Lofi untuk berbincang langsung dengan Bapak Abdul Wahid selaku Sekretaris Badan Pengelola Masjid Agong, Sumarang atau Masjid Kauman. Assalamualaikum Pak Abdul Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Abdul, terkait kabar yang sempat viral di media sosial bahwa ada penolakan terhadap Prabowo Subianto untuk melaksanakan ibadah sholat masjid di sholat jumat di masjid ini. Bisa diluruskan mungkin Pak? Ya, begini. Alhamdulillah setelah kami berkoordinasi dengan tim dari Pak Prabowo, akhirnya sudah clear tidak ada apa-apa. Hanya kesalahpahaman sedikit saja yang membuat ini jadi viral. Kami sejak awal tidak pernah menolak kedatangan beliau untuk sholat di masjid Agong, Sumarang. Kami sudah siapkan tempat, kami siapkan untuk ingin menyambut beliau supaya bisa sholat di masjid Agong, Sumarang. Untuk kasus bahasa penolakan yang sempat viral di media masa itu hanya miskomunikasi saja. Sebenarnya tidak ada itu. Kesalahan komunikasinya di mana Pak sebenarnya sampai akhirnya muncul persepsi ada penolakan Pak? Ya, ketika dari tim itu ingin memberitahu akan sholat di masjid, itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Kemudian ketika di depan masjid itu ada spanduk, ada gambar-gambar di ini, ini kemudian ditanyakan oleh Ketua Takmir Masjid Agong, Sumarang kebawah selu, bagaimana dengan keadaan ini, oh itu tidak boleh, nah tidak bolehnya itu. Kemudian beliau mengatakan, itu dilarang saja, jangan sampai ada itu. Tapi justru yang dilarang itu bukan tulisannya, malah Pak Brobawanya yang diberitakan dilarang. Di situ miskomunikasinya. Artinya memang dari pihak pengurus masjid sendiri ini terbuka untuk menerima siapa saja untuk beribadah, namun yang dikhawatirkan ada kegiatan bernuansa politis begitu Pak? Iya betul, memang kami sejak dulu, sejak awal memang tidak boleh ada pamfret-pamfret baik itu tentang iklan, tentang sponsor-ponsor, kami tidak mengizinkan memang. Apalagi ini umum nasional politik, sama sekali kita tidak izinkan. Jadi biar masjid itu netral dari masalah politik maupun masalah sponsor-sponsor. Kalau untuk komunikasi terakhir dengan tim Pak Prabowo sendiri, bagaimana Pak dan Pak Prabowo sendiri ini juga sudah mengkonfirmasi kehadirannya Pak? Insya Allah beliau sudah siap, akan hadir di Masjid Dagung Semarang. Moga-moga nanti sampai di Masjid Dagung dengan selamat dan lancar. Ada persiapan khusus nggak Pak yang disiapkan dari pengurus masjid untuk menyambut kedatangan Pak Prabowo? Kami hanya menyiapkan selayaknya beliau sebagai tamu. Kami siapkan tempat, kami juga tidak menyediakan untuk secara khusus bidatid tidak. Ya hanya sholat aja biasa. Jadi ketika akan ramah-tamah ya kami siapkan, tapi bukan untuk masalah tentang politik. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Abdul Wahid, Sekretaris Pengelola Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman. Dan memang Deta dan juga Lofi tidak ada penolakan yang sebenarnya dilakukan oleh pengurus Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman ini. Memang pada dasarnya pihak pengurus masjid ini terbuka untuk siapa saja yang ingin melaksanakan ibadah sholat jumat di Masjid Kauman, termasuk juga nantinya calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ini juga diperkenankan jika memang ingin melaksanakan ibadah sholat jumat. Dan Prabowo sendiri ini sudah bisa dipastikan nantinya akan hadir namun hingga saat ini Prabowo sendiri belum tiba di Masjid Agung Semarang dan diperkirakan nantinya akan tiba sekitar pukul 11.30 dan melaksanakan ibadah sholat jumat di Masjid Kauman. Dan usai melaksanakan ibadah sholat jumat hari ini juga sore nanti rencananya ini Prabowo akan melakukan pidato kebangsaannya di Hotel PO Semarang, Jawa Tengah di mana Prabowo akan menyampaikan pidato kebangsaan terkait bagaimana menjadi atau melakukan suasembada di bidang pangan, energi dan juga air, Deta dan juga Lofi kembali ke Anda. Baik, terima kasih Fikirian melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.